dari kecil saya udah kena sepak bola Om ya dari SD itu saya udah kena sepak bola udah dimasuk dulu sama ibu ikut latihan berlatian stop cuma main-main di kampung istilahnya Liga-Liga Sanjo lah kalau orang Padang bilang orang Minang bilang Liga Sanjo kalau nggak Liga Sanjo Liga Seribu awalnya disitu jadi saya tuh main dulu main di depan juga di striker oh jadi di striker awalnya dulu disitu awalnya main coba-coba main disitu kenakan main sampai SMP kebetulan Ibu kan guru olahraga kita tuh pernah ikut porsennya tahu apa dulu nama itu kita ikut main di Gor 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 Salim saya main di gelandang itu umur SMP umur berapa itu lupa striker mundur ke gelandang itu SMP SMP habis itu udah ada latihan bola sama sekali enggak cuma kalau ada kejuaraan di sekolah atau di manapun saya pasti kebawa gitu pindah-pindah ke SMA saya di SMA itu malah main back kiri di depan tengah bakal saya main di kiri ikut juga kejuaraan itu dulu antara SMA Sumatera Barat kita main main di sejunjung kalah anak kita kalah sama sejunjung itu 3-1 saya main di back kiri sampai itu habis terakhir masih main lagi Liga Kampung apa segala macam main di belakang terus stopper back kiri stopper kiri kebetulan ada liga antar RW namanya dulu kita di Lubukboa ya ya kalau di Nagari lagi Liga Jorong ya Liga Jorong tapi ini kelurahan Lubukboa ya rw antar RW kebetulan saya dipakai sama temen yang dekat Lubukboa yaitu saya main di situ pas kita lagi main main belakang ini back kiri pas kita lagi main tahu-taunya keeper cedera tangannya tungklek kepleko makanya abang di kampung sepupu saya waktu juga ikut main dia bilang dia bisa jadi keeper makanya saya coba jadi keeper dulu awalnya sebetulnya pernah juga kalau main-main di kampung semua posisi jadi keeper jadi apa semua makanya coba jadi keeper kebetulan waktu itu ada pelatih SSB juga di Opel Opel namanya Opel Lubukboa ya pelatih itu dia jadi pelatih keeper ketemu ngeliat saya main kebetulan dia suka bola disuruh saya latihan kan gitu ceritanya disuruh latihan sampai saya bilang saya enggak punya sepatu saya enggak punya kaos tangan apa segala macam saya bilang kayak gitu orang saya bukan aslinya keeper kok kalau sepatu bola adalah punya lah habis itu belum punya belum sama saya belum ya nanti saya pinjamin Oke latihan datang ikut kita kejuaran Piala PSP dulu namanya mau maaf saya potong tadi karena ada yang ngajakin saya pinjamin sarung tangan sebut enggak namanya siapa angkudaf orang bilangnya yang angkudaf aja angkudaf Oke lanjut dia sekarang jadi tambah sih security di SGO masih enggak tahu ya sudah lama nggak berjumpa saya mau beliau gitu ikut latihan ngomong-ngomong main main sempat main juga waktu tuh di Liga PSP itu habis itu stop 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 main bola usia Hai kurang ingat sel tapi itu SMA lah itu SMA ya SMA bisa di stop habis tuh stop sama sekali nggak main main bola Hai terus habis itu Hai ketemu sama Bapak Jafri itu disitulah ketemu sama Bapak Jafri itu Pak Jabdi di PSTS tabbing dari PSTS tabbing dulu ada namanya porkota enggak ceritanya jendian sampai ke PSTS itu ke denger lo betul waktu ketemu sama beliau itu lihat saya main bola juga Oh gitu gitu abis itu saya ikut main gabung ke PSPS saya ke PSTS sampai beliau tuh jemput saya untuk latihan disitulah disuruh Pak Jai alam harum Pak Jai dan nyuruh saya jemput saya ke datang ke pangkalan ojek simpang depan ini jemput saya sudah datang latihan itu Pak Jabba yang jemput Pak Jai orang suruhnya Pak Jabba dia marahin saya waktu itu kenapa kamu nggak latihan apa soal macam kamu kamu tuh punya prospek saya ke depan bagus katanya sama kayak gitu ya Alhamdulillah saya latihan ikut latihan 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 sampai main divisi 3 PSP ini dulu saya main di Hai Cahaya baru tanah saya baru-baru dari situ terus saja udah ikut ke porkota waktu itu betul saya main di Kecamatan Kota Tengah Pajab itu yang ngelatih makanya dari satu dari situ beliau saya baru menekatkan untuk terus main bola gitu sampai saya kepanggil seleksi porwil waktu itu enggak pakai di porwil saya main divisi 2 di Sia PS ya PS ya di situ saya satu tahun main satu musim musim belak selanjutnya saya tuh ditelepon sama ibu untuk seleksi di PSP cerita cepatnya gitu aja nggak apa-apa ketemu ikut seleksi PSP kebetulan masuk sempat main juga di PSP waktu itu kebetulan kita lawan Semen Padang waktu tekan menis Junjung Semen Padang yamin tahu ah tahun 2008 itu saya yang main lawan lawan Semen Padang kita kalah 31 tak berapa itu lupa besoknya setelah kompetisi berakhir belum puasa Semen Padang pesetiapan jual karenain telepon saya suruh gabung hatian belum puasa itu dari situlah kayak sampai sekarang naik 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 gitu aja proses awalnya saya kayak gitu jadi saya tuh nggak instan yang namanya saya ikut SSB ikut Aornas ikut apa ke pokoknya kejuaraan tingkat usia saya nggak pernah nggak pernah sama sekali Hai kan banyak Aornas ya betul-betul apa dulu namanya Liga Danon Liga apa lah kan banyak dulu saya nggak pernah ikut itu berarti awal mula benar-benar menekuni provinsi keeper itu SMA berarti ya setelah sudah selesai SMA itu di PSTS bukan di PSTS enggak kebetulan waktu ikut perkota itu saya mendalami itu udah waktu itu berarti prosesnya seperti itu ya sampai akhirnya sekarang di sampai sekarang akhirnya di sampai akhirnya SMA SMA SMA